Halo, selamat datang di R. Teruturu Channel Di R. Teruturu ini, teman-teman bisa belajar resep masakan dan tipsnya Jadi, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Klik tombol like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya Kali ini, Dapur Teruturu akan berbagi resep Sirup buah campur sari Bagi kalian yang penasaran, ikutin yuk cara pembuatannya Cus dimulai Bahan yang kita butuhkan, disini aku punya 1 buah nanas ya teman-teman Yang ukuran lumayan besar Terus, 1 kilo buah jeruk peras Selanjutnya, aku ada 8 buah jeruk kasturi ya Kalau teman-teman tidak ada, tidak usah pakai Karena ini kebetulan aku ada Jadi aku pakai untuk mengharumin sirup ya teman-teman Nah, kemudian disini aku ada setengah kilogram gula pasir Langkah pertama yang harus kita lakukan Kita akan potong dulu ya nanasnya Supaya mempermudah nanti kita menghaluskannya Terus kita belah dulu ya jeruk perasnya Biar nanti kita mudah tinggal peras-peras aja Lanjut kita potong jeruk kasturinya juga ya teman-teman Nah, pertama kita akan blender nanasnya ya Kita masukin nanas ke dalam blender Terus kita tambahin air 100 ml ya Untuk mempermudah memblendernya nanti Selanjutnya kita blender ya teman-teman nanasnya Nah, setelah halus Kita saring dulu ya kita ambil airnya Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya Nah, selanjutnya kita peras jeruknya ya Kita ambil airnya Jangan lupa jeruk kasturinya juga diperas ya teman-teman Tapi kulitnya jangan dibuang Nah, ini hasil perasanya Nah, ini kulit jeruk kasturinya ya Waktu ini memproses membuat sirupnya ya teman-teman Kita tuang gulanya ke dalam panci Kemudian masukkan air jeruknya ya Lanjut tuang air nanasnya Nah, terakhir kita masukkan kulit jeruk kasturinya Supaya harum teman-teman Tapi kalau nggak ada, nggak usah, nggak apa-apa Lalu, nyalakan kompor dengan api sedang ya teman-teman Untuk proses perebusannya Aduk supaya kulit dan air buahnya tercampur merata Nah Repus sirup dengan api sedang selama 50-60 menit Nah, setelah 50-60 menit atau kekentaran yang diinginkan Matikan kompornya dan dinginkan Setelah sirup dingin Kita bisa menikmatinya dengan es batu Atau diseduh dengan air panas ya teman-teman Dan sisanya bisa kita simpan di botol Taraaa, sirup siap untuk dinikmatin Jika teman-teman suka video ini Dan ingin lebih banyak melihat tentang resep masakan Silahkan klik tombol like dan subscribe Sebagai tanda support pada channel ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton